Intro Ya saat ini kami sudah bersama dengan ketua bidang dakwah dan ukuah Majelis Ulama Indonesia Ada Ustadz Kiai Haji Holil Nafis, Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke kali ini kita akan membahas mengenai Gusam Sudin ya Ustadz Tapi mungkin pertama pertanyaan saya ini mengenai kasus yang saat ini sedang viral juga Menjerat Gusam Sudin, respon dari Majelis Ulama Indonesia atas video yang kemudian diduga merupakan aliran sesat yang dibuat oleh Gusam Sudin ini seperti apa? Ya pertama memang saya mendapatkan kiriman WA JAPRI dari beberapa teman atau jamaah Demikian juga di media sosial saya juga saya dimension berkenaan dengan kasus ini Saya memang melakukan suaranya dubbing, artinya kami teliti Kami hubungi MUI Jawa Timur ternyata tempatnya di Jawa Timur, tempatnya di Blitar kalau nggak salah ya Dan ternyata beliau yang menjadi pemainnya ya Gusam Sudin termasuk pemerannya di dalamnya Setelah diteliti, teliti ternyata itu memang main-main canda-canda Cuma saya entertain Saya memang sampaikan, mas gue entertain proses aja secara hukum Kami memang minta agar itu diproses aja secara hukum Agar ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa agama itu jangan dibikin bahan candaan lah Jangan sampai dengan motif viewer atau motif apapun atau hanya sekedar main-main Tapi agama yang sudah jelas di dalam Islam Bagaimana pernikahan, bagaimana menjaga perkawinan Dan bagaimana hubungan laki-laki perempuan Jangan dibikin konten yang hanya untuk menjadikan kontennya itu yang seksi dan sensi Nggak usah agama ini kan seksi, mas sensi ya Seksi mudah sekali ya Orang itu tertarik untuk membacanya Apalagi hasil lidbang kementerian agama dalam risetnya itu 86% kita ini banyak memutuskan berdasarkan agama Sehingga konten-konten agama sangat menarik Sensi ini bisa sensasional Mudah viral Mudah orang untuk bereaksi Itu adalah sensinya Oleh karena itu meskipun ini sangat seksi dan sensi Jangan sampai konten keagamaan itu melanggar dari norma ketentuan agama Kemudian dijadikan bahan candaan Apalagi ini hanya motif-motif yang sifatnya sementara itu Agus Samsudin mengatakan bahwa konten yang ia buat Selain untuk entertain atau kemudian untuk hibur-hiburan saja Tapi dia juga mengatakan bahwa untuk edukasi Nah, Anda melihatnya adakah edukasi yang kemudian terlihat dalam konten tersebut? Saya tidak melihat utuh Tetapi dari yang saya baca Saya lihat Kalau sampai menghalalkan laki-laki dengan perempuan tanpa hubungan pernikahan Apalagi juga banyak orang yang sudah punya pasangan Bertukar pasangan Hanya karena suka sama suka Edukasinya di mana? Tapi yang dilakukan oleh Gus Samsudin dari perspektif MUI Apakah ini sudah masuk penistaan agama atau sudah? Kalau penistaan agama saya melihatnya belum masuk pada kriteria penistaan agama Tetapi penyimpangan Penyimpangan itu beda dengan penudaan Penudaan itu adalah kemurnian agama itu dinudain Dengan rumanya Al-Quran Dibilang adalah bukan firman Allah Rumanya kan Rumanya Nabi Muhammad Itu Nabi terakhir masih ada Nabi lain Dan itu bukan penudaan Kalau dari MUI sendiri melihat sosok Gus Samsudin Adakah temuan-temuan yang memang mengarah ke seperti penyimpangan lainnya? Seperti kasus yang baru-baru ini? Kami belum pernah meneliti kalau kami di pusat ya Saya nggak tahu nanti kalau di Jawa Timur kami minta Apakah Jawa Timur sudah meneliti tentang sosok tertentu? Karena bagi kami beliau bukan sesuatu yang punya pengaruh besar Ini saya tidak menganggap punya pengaruh yang sifatnya nasional Ini hanya lokal saja Saya pikir hanya gaya-gayaan saja Hebat-hebatan saja Sok-soan saja Kemudian dengan di-upload di tempat itu Kemudian banyak viewernya Mungkin secara ekonomi bisa juga mendapatkan dari orang yang downloader Atau orang yang view itu Saya melihatnya seperti itu Saya pribadi ya Belum ada kajian MUI tentang Samsudin ini Belum pernah ada kajian khusus Ya walaupun cuma konten Pak Ustadz Dengan yang tadi sudah dijelaskan Dengan penampilannya dan sebagainya Tapi mungkin yang banyak juga salah arti Nama dari Gus Samsudin ini Ada menyandang panggilan Gus Yang kemudian diarahkan sebagai tokoh agama Orang-orang yang mengerti agama Anda melihatnya seperti apa? Dengan kontroversi yang kemudian ditarik belakang Oleh si Gus Samsudin ini Gus itu bukan panggilan bagi orang ahli agama Bukan Kalau Kiai iya Ustadz iya Kalau Gus enggak? Kita nyebut gawa abis Anaknya Kiai Anak Kiai enggak semuanya alin Nah sekarang Gus ini dengan berbagai media sosial Panggilan yang umum Saya tidak mengatakan don Tapi sudah mengalami penurunan Artinya gini Banyak orang manggil Gus ya Panggilan Okem aja Bukan Gus dalam arti anaknya Kiai Terlepas dari kontroversi yang terjadi Yang dilakukan oleh Gus Samsudin Ada enggak sih mungkin kekhawatiran dari MUI Dampak yang mungkin bisa terlihat Berdampak kepada masyarakat Dengan adanya konten-konten Ataupun kontroversi dari Gus Samsudin ini Saya melihat kalau dampak keagamanya enggak Karena enggak ada pengikutnya Dan masyarakat enggak percaya Dampaknya adalah Menghina agama Meremehkan minimal ya Meremehkan agama Karena kalau kita Menganggap Oh nanti ada yang salah paham loh Anak muda Dengan bilang saya Dengan saya mengatakan Tukar pasangan Suka sama suka Dijaminin surga Kalau kita tahu bahwa ini ada Di pertanggung jawaban di hadapan Allah Kita enggak berani ngomong itu Pemirsa konten yang dibuat oleh Samsudin Menimbulkan beragam reaksi Dari sejumlah masyarakat Pihak kepolisian mengatakan Proses hukum yang akan dijalani oleh Samsudin Masih akan terus berlanjut Dimana saat ini Samsudin Dijerat pasal undang-undang ITE Sementara itu Majelis Selama Indonesia Mengatakan Aksi yang dilakukan Samsudin Masuk dalam kategori penyimpangan agama Bukan penistan agama Meski demikian Majelis Selama Indonesia Menilai aksi Samsudin Harus tetap di proses hukum Agar tidak ada lagi penyalahgunaan agama Untuk merauh keuntungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!